Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta 6. Pemirsa pemerintah Kabupaten Nganjuk memiliki cara yang berbeda dalam sambang desa tahun 2019 ini. Seluruh pejabat Pemkap Nganjuk akan bermalam di desa untuk mengetahui kondisi masyarakat secara langsung. Saat malam hari, Pemkap Nganjuk akan menggelar dialog interaktif bersama warga setempat, kemudian fokus pada pelaksanaan pelayanan dalam berbagai bidang. Bupati Nganjuk beserta seluruh organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintahan Kabupaten Nganjuk melakukan kunjungan ke sejumlah desa terpencil guna menyerap aspirasi masyarakat. Menariknya, seluruh pejabat di lingkup Pemkap Nganjuk akan bermalam di desa selama 2 hari 1 malam untuk mengetahui kondisi masyarakat secara langsung. Acara yang dikemas dengan tema sambang desa tersebut juga memberikan pelayanan secara langsung di tempat berupa pelayanan kesehatan, perizinan, perpajakan, dan dokumen keluarga. Acara yang digelar di desa Bendolo, Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk ini dihadiri langsung Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayah, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nganjuk Yuni Sopia Hidayah, Wakil Bupati Nganjuk Marhen Jumadi beserta istri, Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk Agus Subagio dan seluruh organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintahan Kabupaten Nganjuk. Selain pelayanan di tempat, masyarakat juga dapat berdialog secara langsung dengan Bupati dan seluruh jajaran anggota pemerintahan untuk melaporkan seluruh permasalahan di desa mulai dari infrastruktur pembangunan, pelayanan kesehatan, wisata, UMKM, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayah mengatakan, kegiatan sambang desa tersebut bertujuan untuk melaksanakan silaturahmi dan dialog dengan masyarakat di wilayah pedesaan secara langsung. Selain menyerap aspirasi masyarakat, Bupati juga menjelaskan sejumlah proyek strategis nasional yang ada di Kabupaten Nganjuk seperti proyek Bedungan Semanto, proyek strategis Lingkar Wilis, dan perluasan jalan tol Nganjuk ke diri dan sejumlah program unggulan lainnya. Novi menjelaskan guna menyebut potensi pembangunan yang terus meningkat di Kabupaten Nganjuk, pihaknya akan terus berupaya meningkatkan sumber daya manusia, mulai dari tingkat desa, sehingga masyarakat mampu bersaing guna menunjang pembangunan di Kabupaten Nganjuk untuk maju dan berkembang. Yang pertama yang perlu saya beri informasi, bahwa sambang desa yang kami laksanakan ini, konsepnya berbeda dengan yang sudah. Bahwa sambang desa kali ini dan ke depan, ini membawa konsep pemerintah hadir di tengah masyarakat untuk langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga bisa dilihat semuanya di sini, pelayanan-pelayanan pemerintah Kabupaten Nganjuk, mulai pengurusan gratis, kemudian ada pengurusan KTP, KK, dan lain sebagainya, maupun SAMSA, CIM, ini bisa dilaksanakan di desa pendunan. Selama berapa hari, Pak, untuk pelayanan ini? Selama dua hari, ya. Jadi hari ini sama besok kami maksudkan pelayanan. Supiati, salah satu warga mengaku, sangat terbantu dengan adanya pelayanan langsung dari pemerintah Kabupaten Nganjuk ke desa mereka. Mengingat jarak dari desa mereka dengan kota Nganjuk terlampau sangat jauh. Dirinya berharap kepada pemerintah agar melakukan kegiatan seperti ini secara rutin. Dengan adanya kunjungan Bapak pada hari ini, dengan pelayanan-pelayanan yang ada di desa pada hari ini, terutama untuk pelayanan STNK yang ada di desa ini. Saya memohon dengan hormat kepada Bapak bahwa untuk pelayanan STNK ini bisa dilanjutkan untuk ke depannya. Karena pelayanan ini sangat bermanfaat, Pak, terutama bagi saya sendiri, khususnya, umumnya pada masyarakat desa pendulu. Karena bila tidak ada pelayanan yang ada terjun langsung di desa, saya ini sangat kesulitan kalau mau hair. Biasanya itu mengorbankan tenaga Bapak untuk mengantar hair ke samsar. Jadi kalau dengan adanya pelayanan yang ada di desa ini, terutama akan membantu sekali masyarakat desa pendulu. Acara yang digelar selama dua hari tersebut ditutup dengan makan bersama warga dan sehera sehan yang dihadiri seluruh warga desa untuk menyampaikan aspirasi warga kepada Bupati Nganjuk secara langsung. Dari Nganjuk, Andri Purwanto, KSTV Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV